Mulai hari ini Jumat 12 Juni 2020 PT Kereta Api Indonesia atau KAI kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal reguler. Pemesanan tiket bisa dilakukan sejak hamin tujuh keberangkatan kereta. Perjalanan KA lokal reguler ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 7 tahun 2020. KAI menyatakan terdapat 14 kereta api jarak jauh dan 23 kereta api lokal reguler yang akan mulai beroperasi pada hari ini. Pada tahap awal KAI hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia dan tiket dapat dipesan hamin tujuh lewat aplikasi yang tersedia. Sementara penjualan tiket di lokat stasiun dilayani mulai 3 jam sebelum keberangkatan. Selain itu KAI meminta penumpang agar memenuhi persyaratan perjalanan sesuai protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh KAI.